Intro Kalau kita membaca hasil survei per hari ini yang punya popularitas dan elektabilitas tinggi posisi coap resusnya bagi Prabu Subianto itu namanya Erick Thohir Justru menurut saya ketika muncul nama Gibran disebut oleh sejumlah elit Gerindra ini kan secara tidak langsung itu menapikan siapa itu Erick Thohir menapikan Erlangga Hartarto menapikan Yusril menapikan Anismata menapikan AHY padahal mereka itu adalah ketomong-ketomong partai elit-elit yang saya kira portfolio politiknya mentereng dengan Gibran pasaran coap resus di Prabu Subianto itu hilang semuanya hanya Gibran yang prioritas itu yang pertama yang kedua saya selalu mengatakan ada keinginan memang seakan-akan untuk mendapatkan dukungan Jokowi secara total kuncinya satu menjadikan Gibran sebagai pendamping Prabu Subianto di 2024 ingat pemilih Jokowi tidak otomatik akan menjadikan Gibran dan Prabu sebagai pilihan politiknya karena tidak semua pendukung Jokowi ada di barisan Prabu Subianto pendukung Jokowi itu ada PDIP namanya kalau betul Gibran ada di Prabowo itu gak mungkin pemilih PDIP akan ke Prabowo disitu juga ada Nasdem dan PKB hak kul yakin tidak mungkin akan mendukung Prabowo tapi kalau Gibran itu dipilih oleh Prabowo memang tidak akan mungkin ngangkut semua pemilih PDI tapi sebagian dari pendukung yang ada di PDIP yang selama ini juga adalah pendukungnya Jokowi itu bisa jadi pindah sementara pendukungnya Prabowo tetap solid jadi ada tambahan dari beberapa survei yang kita punya misalnya kalau ditanyakan kepada publik kalau ada endorsement dan dukungan secara terbuka diberikan kepada Ganjar Maju Pilpres Ganjar kalau diasumsikan hari ini 30% Ganjar itu akan naik sekitar 5% jadinya 35% begitu pun kalau Jokowi mendukung Prabowo Subianto secara terbuka maka Prabowo kalau kita asumsikan 30% dia akan naik 4% itu Jokowi memberikan dukungan secara terbuka naiknya cuma 4% ini yang saya kira apakah 4% insentif politik elektoral ini akan otomatik juga akan bertambah kalau Gibran jadi pendampingnya di 2024 nah yang menjadi ramai ini kan soal karena Gibran PDIP kalau Gibran PDIP ya saya kira tidak akan ramai yang selanjutnya kalau Gibran bukan anak presiden anak orang-orang biasa saja Gibran yang tetangga saya misalnya gak bukan ribut ya iya iya saya mau panggil ini ya terima kasih terima kasih Terima kasih.